Motivasinya cuma satu kali ya, ingin melihat keindahan dan hasil karya Cipta Sang Khalid. Ketika utama, doa. Tapi tahun depan, 60 tahun saya, saya mau keliling ASEAN, 60 hari. Meskipun hati kecil agak ciut juga, karena perjalanan panjang 4 bulan, mesti ninggalin keluarga, ninggalin istri. 4 jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, melakukan perjalanan keliling Indonesia menggunakan sepeda motor. Para pengendara yang terdiri dari Yannick Krishnahayani, Agus Asianto, Indrawan Ibong, dan Soni Wibisono, akan melakukan perjalanan sejauh 17.000 km melalui 15 pulau, 34 provinsi, dan 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia. Perjalanan yang dilepas Ketua Umum Pusat PWI atau SD Pari di halaman Gedung Dewan Pers pada Kamis 28 Oktober 2021 itu diharapkan tiba di kendari pada 9 Februari 2022, bertepatan dengan perayaan Hari Pers Nasional. Turing dengan tagline Jelajah Kebangsaan Wartawan itu disupport Kawasaki Motor Indonesia, Kingland, Jarum Indonesia, dan Artagraha Peduli. Siapa hari ini, ya seluruh peralatan, karena saya berdaki, ya seluruh peralatan berdaki yang juga ada. Kalau persiapan selama sepuluh perangkatan, fisik, saya kredit mil, saya naik belupangga, karena dengan perjalanan turin ini, saya juga berdaki. Nah, kalau saya naik gunung, teman-teman lainnya, mereka akan ekspor daerah sembarit berhubung saya. Membuat konten, membuat macam-macam lah. Setelah saya turun, baru kami lanjut. Saya pun sampai-nya, ini bisa. Pertama, TNC, yang berjalanan ini, kami akan berjalanan ini. Kedua, Kekalimantan, Bukit Raya. Ketiga, Balik ke Surabaya, naik ke Nari. Keempat, Menunggu Bali, TG, Baru Jani. Kelima, Nanti Kebunangga. Semoga dilancarkan, teman-teman kita akan, dengan konten yang sekarang saya. Dan terakhir, Baru Lalu Jani. Karena, ini kami diharapkan, di haritas nasional, tanggal 9-9-22-22, di Kedahir. Bekal utama, doa. Yang jelas, saya sudah mempersiapkan fisik. Dan saya akan berusaha semampu. Tetap semua itu ada yang mengatur, dan semoga saya diberi kemampuan, kemampukan untuk menyelesaikan misi. Sebetulnya, misi yang mulu-mulu tidak ada. Saya ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat ingat. Saya ingin menguntai. Bagi saya, pulau-pulau di Indonesia itu, bagaikan mutiara-mutiara yang harus dirangkan. Yang saya ceritakan bahwa dunia, bahwa Indonesia itu keluarga. Dan seharusnya, orang-orang yang terlahir di Indonesia, dan menjadi warga negara, harusnya sama. Motifasinya cuma satu kali ya, ingin melihat keindahan dan hasil karya Cipta sangkalik gitu aja. Tapi ya, ini kesempatan. Sekaligus meridup mungkin, yang masih bisa kita lakoni. Makanya akhirnya, diambil persiapan yang cukup ekstrim juga kali ya, karena harus olahraga, kemudian mempersiapkan diri lah. Kemudian kenderaan juga seperti itu. Jadi memang, hari-hari ini kita, apalagi makin ke belakang, makin intens. Karena perjalanannya cukup jauh. 17.000 km, 105 hari. dan medan yang beragam, aku rasa sih cukup, cukup minta fisik ya, mas. Jadi ini bukan hanya, bukan hanya touring biasa gitu loh, untuk menempuh perjalanan saja. Tapi ada satu motivasi lagi dari peserta kita, yaitu yang jadi ikon tadi, Mbak Yani tadi, adalah untuk seven summit. Jadi, 7 gunung tertinggi di Nusantara ini, dia akan dagi. Ini bukan mengejar, seperti yang diingatkan, yang kami sepakasi adalah, ini bukan sebuah perjalanan untuk, kubut-kubutan, atau mencari cepat waktu, itu bukan. Tapi ini perjalanan keselamatan. Walaupun kita sudah, menetapkan harinya, sampai 105 hari, tapi kalau dimungkinkan untuk, mundur, mungkin dalam keadaan cuaca, atau mungkin, kan Mbak Yani itu juga naik gunung ya, ya dalam kondisi dia naik gunung, atau mungkin setelah itu, dia butuh istirahat lebih panjang, kita akan tetap tunggu. Kebiasaan, gue selalu selalu touring. Jadi untuk grup ini yang pertama kali, langsung keempat orang, ketiapannya apa ya, untuk tidur yang cukup, nyantai apa, tapi untuk touring kali ini emang, agak berat, agak berat, beratnya itu ya, sampai malam aja masih, utak-atik dengan motor. Itu, harus ya kan kalau motor itu, seminggu sebelumnya kita udah, udah rest, tapi ini enggak lah, udah utak-atik, utak-atik. Jadi kalau saya bilang, capeknya harusnya di motor, ini bukan capek di motor, capek di dalam kota, sebelum bawa motor. Tapi, Alhamdulillah pagi ini, Tuhan ngasih, matlaminah yang bagus, dan saya selalu bisa jalan, dan kebetulan juga, saya punya anak tadi pagi, masuk UBD, udah keluar, ternyata enggak apa-apa, kalau sampai ini kan, saya juga mungkin enggak bisa, bingung saya mau jalan. Karena nanti tahun depan, 60 tahun saya, saya mau keliling Hasean, 60 hari. Jadi yang ini belum, perjalanan masih panjang. Diusahakan untuk cukup isi rahat, karena perjalanan ini cukup panjang, saya butuh stamina yang fit, cuma sayang, memang saya enggak sempat olahraga, itu aja agak malas, karena memang waktunya juga enggak terlalu cukup. Saya rasa harus siap ya, biar gimana, meskipun hati kecil agak ciut juga, karena perjalanan panjang, 4 bulan, mesti ninggalin keluarga, ninggalin istri, kemudian secara pribadi juga, saya sendiri, untuk menggunakan motor, perjalanan 17 ribu belum pernah. Tapi, ini harus saya hadapin. Insya Allah, saya bersama teman-teman, saya juga punya Allah, bisa, kuat lah ya, Insya Allah, secara mental, nanti dengan teman-teman, bisa saling menguatkan satu sama lain. Antara senang bangga, gimana ya, berat juga sih ya, ninggalin. 4 bulan bukan, waktu yang pendek gitu ya, percaya. Sorry. terima kasih. Terima kasih telah menonton!